Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Siti ya Kong Siva Chai, Sinien Kwaile selamat tahun baru Imlek semoga dapet angku banyak amin darabalangalamin setiap Imlek, anaknya Akong yang pertama beserta istri dan kedua anaknya itu menginap 3 hari di rumah Akong ini mau bantu-bantu beresin meja buat persiapan papai atau sembahyangan nanti malam pas jam 12 malam ya sebentar lagi anaknya Akong kan pada datang tapi sayangnya semalam aku ketiduran jadi aku gak ikut menyaksikan sembahyangan ya soalnya jam 12 malam aku udah capek banget gitu ya Akong juga udah tidur terus besoknya pagi harinya eh siang lah ya agak siang itu ada makanan yang datang buat persiapan di hari Imlek yang pertama ya jadi aku kalau Imlek itu gak masak-masak ya soalnya Akong kan beli kadang menantunya itu yang masak terus menantunya itu kalau dibantu itu gak mau jadi aku serba salah yang dibantu gak mau dibantu terus Akongnya nyuruh aku bantu jadi aku dimarahin sana sini aduh jangan pusing tapi ya gak apa-apalah aku ya bantu-bantu dikit lah meski kadang kena komplain gak usah gak usah kamu disitu saja gitu ya elah masa pembantunya duduk-duduk doang sementara majikan ribut gitu kan gak enak akunya tapi gitu-gitu juga dia baik loh soalnya kasih angpau sama aku Alhamdulillah Hirabilalamin ini persiapan sembahyangan ya jadi di Taiwan itu setiap rumah itu ada tempat buat sembahyangan gitu kayak meja terus di depannya itu ada kayak gambar ya mungkin dewa mereka gitu ya ini sebenarnya gak jauh beda kayak di Indo ya misalnya ada kayak sadranan terus makanan didoakan kemudian dimakan sendiri gitu sebenarnya kayak ya mirip kayak gitu lah cuman agama kita kan berbeda gitu kan ini makanannya kumplit ya ada ikan ada ayam ada babi ada sup ada buah juga ya ada dagingnya juga terus ada kayak makanan penutup gitu ya ada rotinya juga gitu ya ini sisa tadi ya ini sisa tadi siang ya kan mereka sudah makan semuanya kalau aku makannya belakangan soalnya gak enak kalau makan bersama itu soalnya aku makannya pelan gitu kalau mereka udah makan aku baru makan itu rasanya kan enak makan sendirian gitu bebas Alhamdulillah kalau di Taiwan itu aku gak dianggap seperti pembantu ya apa yang mereka makan ya aku makan juga ya seperti cucunya akong gitu ya nah kalau di dapur kakiku pegel pegelnya bukan bantu-bantu pegelnya itu berdiri kayak patung soalnya menantunya akong itu kalau dibantu itu gak gak mau gak mau dibantu gak boleh nyentuh ini gak boleh nyentuh itu gitu aku kadang bingung serba salah nanti kalau akong datang marah sama saya kenapa kamu gak bantu gitu aduh pohnya serba salah deh tapi dia juga baik soalnya kasih angpau makasih ya semoga rezeknya berlimpah sampai jumpa lagi dengan kegiatan Siti di lain waktu wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati